Halo teman-teman Assalamualaikum bagaimana kabar? sehat ya? ini nih, mau sharing-sharing santai aja nih jadi di nah, disitu di dalam kolam bekas itu kan ada polybagnya ya isinya ya ada strawberry, terus apa sih, kembang kol, brokoli, pak choy gitu otomatis ada rumput kan ya di polybagnya, ini aku kumpulin belum selesai sih udah dapet 2 gini dari 180 polybag dapet ini itu belum selesai, jadi banyak juga ya panen rumputnya ini gak dibuang ya, jangan dibakar juga jangan dibakar, jangan dibuang tapi dikumpulin nanti dikasih air jadinya kayak gini ini kalau udah apa, hancur kayak gini ini guru bahas eh guru SD dulu nyebutnya air lindi ya jadi airnya ini banyak bakteri jahatnya terus ya pokoknya air sampah lah ya tapi ini tuh sangat menyuburkan teman-teman ya kan kalau kalau tumbuhan itu kan sebalik manusia ya kalau manusia suka memakan yang bersih tapi kalau tumbuhan itu malah suka makan sesuatu yang sampah gitu loh ya iyalah disiptain Tuhan gitu kalau tumbuhan gak gak suka makan sampah nanti yang makan sampah siapa mungkin kayak gitu ya mungkin makanya ini sampahnya kumpulin kan lumayan juga ini bisa bisa apa ya gak perlu beli pupuk kimia gitu mahal loh pupuk kimia aku beli satu kilo harganya kalau gak salah 18 ribu atau berapa gitu hasilnya ini jadi setiap hari tuh aku siram ya teman-teman ya aku siram daripada buat beli pupuk kalau aku sih mending buat beli bakso gitu ya sepedaan ya kan kalau di jalan ada apa namanya tumpukan sampah buah-buahan atau daun-daun sayur itu diambil ya kan sambil bersepeda dan nanti nyampe lah ke warung bakso nah uang yang maunya mau dibelikan pupuk kimia itu dibelikan bakso aja itu lebih untung ya kita ya iyalah ngapain gengsi gitu kan ngambil sampah gitu buat pupuk bro lebih sehat bro gitu bisa buat konten juga kayak ini jadi konten ya wis makasih selamat menikmati